Karena itu di salah satu pintu surga Amalan yang membuka pintu surga adalah Bagaimana kita punya sikap toleransi Untuk membantu kesusahan orang lain Rasulullah SAW Belum menyampaikan dari Huzaifah Belum menyampaikan bahwasannya Ini ada seorang laki-laki yang meninggal dunia Kemudian Kemudian dia dimasukkan surga Orang ini dimasukkan surga Kemudian dikatakan kepada dia Allah menyampaikan Apa yang dulu kamu kerjakan Kemudian orang ini mikir Dia lupa Rasulullah melanjutkan hadis ini bahwasannya Fakala ini kuntu ubayu unnas Rupanya ketika dia mengingat Maka antara dia mengingat kebaikan yang dia miliki adalah Dia berkata sungguhnya dulu Aku seorang pedagang Ini adalah seorang pedagang Dan aku menangguhkan pembayaran orang yang sedang mendapatkan kesusahan Dalam jual beli dia tahu mungkin ada orang yang mengambil barangnya Kemudian tidak mampu membayar Karena dia punya kesusahan Artinya betul-betul susah Dan dia tahu itu Maka ditangguhkannya Tidak apa-apa Nanti saja bayarnya Kalau kamu longgar Kalau kamu ringan Dan ini menjadi sebab bahwasannya Allah mengampuni dosanya Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa orang tersebut Karena meringankan beban orang lain Eh khotoliman Tentu hal yang paling dekat dengan kita Adalah masalah kesuditan Kesuditan misalkan Masalah uang Masalah ketika banyak dari tetangga kita misalkan Ini paling dekat dengan kita Orang yang butuh bantuan Saat yang paling kita bisa lakukan adalah Memberikan mereka pinjaman Kalau mereka datang meminjam Dan Rasulullah s.a.w. menyampaikan di hadis yang lain Dari Riwayat Bukhari Bahasanya Bawasanya ada seorang laki-laki dari kalangan umat sebelum kalian Didatangi oleh malaikat Yang akan mencabut rohnya Kepada laki-laki tersebut ditanyakan Apakah engkau pernah melakukan kebaikan Hal amilta min khairin Apakah engkau pernah melakukan kebaikan Kala ma'alam Dia mengatakan bahwasanya Aku tidak ingat Luar biasa Ikhwata iman Faqilah Kepada orang yang berkelapangan Dan bersikap toleran kepada orang yang kesusahan Maka lihat dari akhir hadis ini Bahwasanya Maka Allah s.w.t. memberikan ampunan dan memasukkan dia ke surga Jadi salah satu amalan Pintu yang membuka Amalan yang membuka pintu surga adalah Bagaimana kita bersikap tasamuh Toleran Membantu Meringankan orang lain Jadi memberikan jeda kepada orang yang Kesulitan bayar hutang itu luar biasa Tapi kita juga bisa melihat Ini orang punya etikat baik apa tidak Itu terlihat Ikhwata iman Maka Kalau kita misalkan ingin membantu orang yang Susah Dalam hal hutang Kita cukup bisa melihatnya Oh ini memang betul-betul orang susah Bahkan ketika kita tahu orang itu mengalami kesusahan Agar ada kalimat yang indah Mungkin yang mampu kita akan ucapkan Yang itu akan bernilai pahala yang luar biasa Apa kalimat itu? Ya sudah Kalau memang kamu berat membayar hutangmu Aku ikhlaskan Subhanallah Ini kalau kita mampu mengucapkan itu luar biasa Allah akan membalas Allah akan melipat gandakan kebaikan yang kita tunaikan Jadi jangan pernah ragu untuk memberikan kebaikan dengan cara apa? Membantu orang Membantu orang lain Karena Balasan itu sesuai dengan perbuatannya Masakohnya seperti apa? Maka jazanya Pahalanya juga seperti itu Ikhwata liman Tentu kita tahu Pekerjaan saja Kalau kita bekerja di suatu tempat Misalkan Itu Jazak atau Bahasa kita mungkin gaji Itu dilihat bagaimana Profesionalnya dia Oh ini orang digaji 100 juta Oh rupanya dia punya keilman yang layak untuk dibayar seperti itu Itu di dunia Dan Allah Maha Adil Dimana ketika kita mendapatkan masakoh dalam perbuatan kebaikan kita Juga dilihat bagaimana kesulitannya Kita lagi Misalkan kebutuhan juga Menesak artinya punya kebutuhan yang Yang ada juga Rezeki kita juga tidak banyak-banyak amat Tetapi kita masih mampu membantu orang lain Nah ini Kualitas dari kebaikan kita Jazaknya juga lebih Lebih besar Bantu yuk operasional rumah da'wah al-hujah Dan terselenggaranya kajian Serta da'wah al-hujah Dengan menjadi donator tetap Setiap bulan berinfak 30 ribu rupiah Dengan infaknya setiap bulan 30 ribu rupiah Insya Allah akan membantu da'wah al-hujah Dan jadikan ini amalan yang istiqomah Yang dilakukan terus menerus Atau kontinu Allah mencintai amalan yang istiqomah Walaupun sedikit Terus istiqomah setiap bulan Jangan berhenti Karena Allah mencintai hamba Dan insya Allah Ini akan menjadi amal soleh jariah Dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat Yuk salurkan amalan istiqomahnya Setiap tanggal 3 setiap bulannya Melalui Bank Sentral Asia Dengan nomor rekening 2766015554 Atas nama Dedy Harveni Dan Mandiri Syariah Dengan nomor rekening 7102286299 Atas nama Dedy Harveni